Buntut bocornya dokumen militer dan intelijen rahasia kini Amerika Serikat merebut mencari sumber pembocoran. Departemen Kehakiman Amerika Serikat tengah menyelidiki sumber kebocoran dokumen rahasia itu. Pentagon mengatakan pada 9 April bahwa pihaknya telah membuat rujukan resmi ke Departemen Kehakiman. AS memintanya untuk menyelidiki kebocoran dokumen tersebut yang telah diedarkan di situs media sosial termasuk Twitter. Dokumen-dokumen tersebut mirip dengan pebaruan harian non-publik dibuat oleh staff gabungan militer Amerika Serikat. Dokumen itu diduga berisi informasi intelijen yang berkaitan dengan Ukraina, Cina, Timur Tengah, dan Afrika. Kantor berita Reuters melaporkan beberapa pakar keamanan barat dan pejabat Amerika curiga. Dokumen-dokumen itu berasal dari seseorang di Amerika. Mantan pejabat senior Pentagon, Mitchell Mulroy, mengatakan fokusnya sekarang adalah kebocoran di Amerika karena banyak dokumen yang hanya ada di tangan Amerika sendiri. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan penyelidikan tersebut masih dalam tahap awal dan mereka yang melakukan penyelidikan tidak menutup kemungkinan adanya elemen pro-Rusia di balik kebocoran dokumen-dokumen sangat rahasia itu. Jika benar adanya ini menjadi sesuatu yang dinilai sebagai pelanggaran keamanan paling serius sejak insiden Wikileaks pada tahun 2013 silam. Kebocoran tersebut tampaknya menunjukkan Washington memata-matai sekutu dekat AS termasuk Ukraina, Korea Selatan, dan Israel, pengungkapan yang berpotensi memalukan bagi pemerintahan Presiden AS, Joe Biden. Namun dokumen tersebut tampaknya mengandung setidaknya beberapa kesalahan termasuk perkiraan korban di medan perang yang meminimalkan kerugian Rusia. Para pejabat AS mengatakan kepada kantor berita ruterus bahwa mereka tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa dokumen-dokumen itu telah direkayasa untuk menyembunyikan asal-usulnya atau menyebarkan informasi palsu yang dapat merusak kepentingan keamanan AS. Kantor Kepresidenan Ukraina mengatakan dokumen yang bocor itu mengandung sejumlah besar informasi fiktif dan mengandung ciri-ciri kampanye disinformasi Rusia. Satu dokumen bertanda rahasia dan bertanggal 23 Februari menjelaskan bagaimana sistem pertahanan udara Ukraina berada di jalur yang tepat untuk kehabisan amunisi pada bulan Mei jika mereka terus melewati persediaan dengan kecepatan saat ini. Dokumen lain mengklaim bahwa Badan Intelijen Israel Mossad mendorong protes terhadap reformasi peradilan kontroversial Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang kantor Netanyahu pada hari Minggu mengatakan tanpa dasar apapun. Dalam dokumen lain, pejabat senior Korea Selatan dikatakan telah membahas tekanan AS untuk membantu memasuk senjata ke Ukraina yang melanggar kebijakan Seoul terhadap ekspor senjata ke negara-negara yang berkonflik. Seorang pejabat Kepresidenan Korea Selatan pada hari Minggu mengakui laporan tentang dokumen yang bocor dan mengatakan akan mengangkat masalah tersebut ke Wangsingtan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!